Intro Di musim kemarau, keberadaan pintu air sejenak terlupakan. Seperti halnya pintu air Manggarai. Berbeda jika musim hujan, maka pintu air Manggarai disorot dan disebut-sebut banyak pihak. Juga diberitakan di media masa. Sebab di pintu air inilah nasib kota Jakarta ditentukan. Khususnya jalan-jalan protokol di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Bakal tergenang jika pintu air Manggarai tak pandai membuka tutup debit air. Dan kini di musim kemarau, pintu air Manggarai terasa miris sebab dikepung sampah. Ya sepertinya sama aja mbak, cuman memang kita diprioritaskan di saat musim penghujan. Di saat musim pengering seperti ini biasanya kita menjaga aset, melihat aset, memantau seperti itu. Jadi memang kerja kita yang full di saat musim hujan. Jadi lebih intens lah pengawasannya. Satu hal, pintu air Manggarai memiliki fungsi sentral sebagai pengaman istana presiden. Sebab kesalahan kecil saja akan berdampak besar pada akhirnya. Siapa mau istana presiden terendam air? Ya sebenarnya itu kan semua sudah berdasarkan prosedur mbak. Berdasarkan prosedur ada SOP-nya. Jadi bila mana kita diintruksikan oleh pimpinan, jadi kita segera melaksanakannya. Cuman kalau di Manggarai ini kan kita sebenarnya sekarang sudah ada 4 pintu air. Jadi 1 air yang mengarah ke istana atau disebut Ciliwung Lama, Ciliwung Kota. Terus ada 3 buah pintu air yang mengarah ke Banjirkanal Barat. Jadi SOP kita, jadi langkah awal kita bila mana air itu datang dari Bogor atau Depok, atau yang disebut air kiriman itu, yang kita buka dulu ialah pintu air yang mengarah ke Banjirkanal Barat. Seperti itu. Seperti tahun 2013 lalu, pintu air Manggarai sengaja dibuka untuk mengurangi debit air yang menggenangi wilayah Kalibata, Jatinegara, Cawang, dan Kampung Melayu. Hal ini langsung berdampak pada tergenangnya pusat kota Jakarta, termasuk area istana negara. Sang Presiden pun terpaksa angkat kaki dan bila perlu bergeser tempat jika terjadi hal seperti ini. Semoga saja kejadian di tahun 2013 silam tak terulang lagi. Mumpung masih musim kemarau, jadi segala persiapan bisa dilakukan. Ya sebenarnya kalau komplainan itu ada, mbak. Cuman kan ya tadi saya bilang, kita sudah menjalankannya berdasarkan SOP dan prosedur, dan berdasarkan dari instruksi dari pimpinan seperti itu. Selanjutnya di Cumi Camp, perjuangan Ibnu di balik pintu air Manggarai. Terima kasih. Terima kasih.